Halo semua, pada sesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang menjelaskan dulu marah. Materi ini ditunjukkan kepada siswa-siswa kelas 8. Tujuannya adalah membantu kamu mengenal dan mengelola marah. Semua orang pernah marah, dan itu normal. Marah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal biasanya disebabkan karena dijahili teman, diperlakukan tidak adil, dikecewakan, suara berisik, dan lain-lain. Sedangkan faktor internal biasanya disebabkan karena cemas, depresi, lapar, dan sakit. Tapi, tahukah kalian, jika marah merupakan emosi sehat? Kenapa bisa sehat ya? Karena marah, akan mengirimkan sinyal-sinyal peringatan ke otak, memberi tahu bahwa ada yang sama. Kemudian, adrenalin akan menyediakan energi ketumbuh untuk memperbaiki keadaan. Energi yang berlimpah ketika marah, perlu dikelola agar tidak mengelola efek negatif dan merusak. Makanya, kita perlu memiliki manajemen marah. Manajemen marah membantu menyeluruhkan energi yang timbul karena marah, agar dapat terseluruhkan secara positif dan konsumtif. Berikut ini akan saya sampaikan 7 cara efektif menyalurkan energi marah kamu yang lebih produktif. Yang pertama adalah dengan berolahraga. Kamu bisa bersepeda, berlari, atau melakukan olahraga lainnya yang memukai. Yang kedua adalah dengan mendengarkan musik. Menurut penelitian, mendengarkan musik bisa membantu mengubahmu seseorang dengan cepat. Cara ketiga adalah dengan menuliskan emosi-emosi yang kamu rasakan dalam bentuk kuisi, lirik, lagu, jurnal, dan lain-lain. Cara selanjutnya, kamu bisa menggambar atau memukis tentang perasaan kamu. Kelima, kamu bisa bermeditasi. Meditasi secara teratur dipacaya membantu mengarahkan marah ke arah yang lebih positif. Yang keenam, kamu bisa curhat tentang kemarahan kamu pada orang yang kamu percaya, seperti sahabat, keluarga, orang tua, ataupun guru kamu. Yang terakhir adalah hal yang paling penting. Ketika marah kamu meredah, kamu perlu melakukan penilaian ulang atau refleksi. Dengan mempertanyakan pada diri kamu, Sebenarnya apa alasan-alasan saya marah? Kenapa bisa orang lain membuat saya marah? Dan langkah apa yang bisa saya lakukan selanjutnya? Dengan cara ini, kamu bisa mempersiapkan diri untuk penilaian marah selanjutnya. Sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.